Intro Dalam dunia sepak bola akan selalu muncul hal-hal yang mengejutkan Dan kini, gak ada angin gak ada hujan Muncul kabar kalau kalian BAPE akan berlabuh ke Manchester United Meskipun sebagian besar dari kalian menganggap ini ngawur Namun melihat dari berbagai sumber Tampaknya saga transfer ini bukanlah halu atau ilusi yang tak bertepi Lantas bagaimana situasi sebenarnya? Kylian BAPE kembali menjadi sorotan publik Tak kalah menurut laporan Fabrizio Romano Ia terlibat friksi dengan pelatihnya di PSG Christophe Galti Dimana BAPE secara belak-belakan mengkritik habis pelatihnya itu Karena tidak memberikan kebebasan bermain seperti saat ia membela timnas Perancis Lebih lanjut, tidak lama setelah kabar keretakan itu terjadi BAPE sendiri dilaporkan bakal segera pindah dalam waktu dekat Kendati ia sendiri baru saja menandatangani kontrak anjarnya Sempat dikaitkan dengan Real Madrid Namun secara mengejutkan Menurut laporan dari Manchester Evening News BAPE sendiri kabarnya malah lebih condong berlabuh ke Manchester United Ya kabar sega transfer Mbappe ke EMG sendiri bukanlah isapan jempol belaka Sebab Eric Tendak sendiri memang masih mencari penyerang anyar Karena tidak bisa dipungkiri dengan usia Cristiano Ronaldo yang sudah tidak muda lagi Dan Martial yang cedera mulu Membuat pelatih asal Belanda itu benar-benar serius Mencari penyerang muda yang sudah teruji di level teratas Sebagai bagian dari proyek jangka panjang Nah kalau urusan duit Hmm kita semua tau lah ya Bagi EMU itu bukan hal yang sulit Di sisa lain kepada Sky Sport BAPE sendiri juga berujar Kalau iya memang harus segera mengambil keputusan Kendati itu memang sangat sulit Saya harus mengambil keputusan yang tepat meskipun itu sulit Saya perlu memberi diri saya kesempatan terbaik untuk memutuskan dengan baik Kata pemain 23 tahun tersebut kepada Sky Sport Sementara itu rekan satu tim BAPE di timnas Perancis Rafael Varane Seperti dilansi dari Manchester Evening News Diketahui sudah berbicara dengan BAPE Akan tetapi Varane sendiri memilih memberikan komentar yang agak terkesan diplomatis Dan memiliki berbagai makna Dialah yang memutuskan BAPE memiliki kedewasaan untuk memilih dengan lingkungan dekatnya Dia memiliki kepala di pundaknya Dia tahu apa yang dia inginkan Kata Varane dilansi dari Manchester Evening News Ya begini menarik ditunggu Bagaimana kelanjutan saga transfer BAPE ke MU? Sebab bila nantinya Jika ia benar-benar berlabuh ke Old Trafford Maka lini depan setan merah akan semakin mengerikan Dan soal ego tinggi yang dimiliki oleh BAPE Tenang saja Di sana ada Pak Detenhaq Yang kita tahu ahli Dalam menangani hal-hal semacam itu Lagi pula di MU nanti Kan BAPE gak akan lagi jadi CEO bayangan kayak di Paris kan? Selamat menangat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati